Bapak-bapak saudara-saudara jamaah salat suhu Masjid Al-Fad yang Allah memberikan Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kita Ibn Terkumpul di salah satu rumah Allah ini yang ini di Masjid Al-Fad di dalam rangka mendalami daripada ilmu agama Allah Tentu niat kita yang utama adalah mengharap rigo dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik Ila yukil kiamat Bapak-bapak saudara-saudara jamaah Masjid Al-Fad yang Allah memberikan Kita lanjutkan Pajian kita Yang ini tentang hulu Atau hulu Al-hulu Dalam bahasa Indonesianya Biasa kita kenal dengan Bugatan cerai Yang dilakukan oleh Istri terhadap suaminya Jadi dalam Islam Bapak-bapak saudara-saudara yang Allah mengundiakan Ada beberapa jalan keluar Tentu ketika jalan keluar yang lain Mampet atau Muntuk Maka Islam Memberikan jalan keluar dua Sebenarnya Dalam konteks Yang akan kita bahas ini Yaitu yang pertama Talam Yang kedua Jalan hulu Jalan takap Ini dilakukan oleh seorang Suami Kalau jalan hulu Dilakukan oleh seorang Istri Nanti kalau ke pengadilan Itu sama-sama Dapat surat Cerai Baik yang talap Maupun yang Hulu Beda antara talap Dengan hulu Kalau hulu Dilakukan oleh Seorang istri Di depan hakim Dan nanti Istrinya Akan membayar Kompensasi Yang disebut Dalam bahasa Fiki Agama kita Iwak Jadi iwak Ini adalah Ganti Atau Kompensasi Yang dilakukan oleh Seorang istri Kepada suami Bila mana Yang pengen cerai Adalah Istrinya Nah jama' Yang Allah Muniakan Kalau dalam Al-Quran Salat Al-Baqarah Ayat 229 Tampak sekali Khulur Dibolehkan Dalam Al-Quran Ketika Dalam rumah tangga Sudah Sulit lagi Untuk bersatu Ketika Dalam rumah tangga Dikhawatirkan Akan Melanggar Daripada Hak-hak Allah Hukum-hukum Allah Maka Disanalah Kebolehan Tentang Khulu Yang nanti Jadi perbedaan Pendapat di kalangan Para ulama Madhab Adalah Berkenaan Dengan Apakah Khulu ini Masuk Talak Atau Fasah Satu Yang kedua Apakah Khulu ini Dia masuk Kategori Ba'in Ba'in Kubro Atau Ba'in Subro Itu yang terjadi Perbedaan Pendapat Tapi Masalah Khulunya Kebolehannya Para ulama Tentu Sepakat Dibolehannya Khulu Dengan Catatan-catatan Jadi Tidak Sembarang Orang Istri Guga Cerai Tanpa Alasan Yang Jelas Sebab Jika Tanpa Alasan Yang Jelas Ada Ancaman Di Dalam Hadis Nabi Sallallahu Wanita Ini Istri Bila Mana Dia melakukan Khulu Tanpa Alasan Yang Jelas Maka Ancamannya Adalah Dia tidak Mencium Baunya Surga Wanita Manapun Istri Manapun Kata Nabi Sallallahu Bila Mana Kerai Terhadap Suaminya Tanpa Alasan Jelas Maka Wanita Tersebut Tidak Mencium Baunya Surga Ini Tidak Sembarang Kulu Kalau Dalam Kompilasi Hukum Islam Bapak Bapak Surga Ada Delapan Syarat Dikabulkan Yang Kulu Seorang Istri Delapan Syarat Tapi Mohon Maaf Lahir Batin Dalam Poin Poin Ini Ada Yang Kurang Sesuai Dengan Hukum Fikri Hukum Islam Kita Lihat Satu Satu Yang Pertama Dalam Kompilasi Hukum Islam Jadi Kalau Seorang Istri Datang Kepengadilan Kemudian Mengajukan Kulu Maka Kalau Mau Dikabulkan Kulunya Ya Prosedur Begini Bapak Kalau Kulu Itu Kalau Sudah Sesuai Sarat-saratnya Maka Hakim Akan Mengabulkan Dan Hakim Akan Memaksa Suami Untuk Talak Ya Atau Menjatuhkan Talak Kepada Istri Jadi Dipaksanya Oleh Hakim Seorang Suami Jadi Kembali Sebenarnya Ada Di Suami Meskipun Kulu Dilakukan Oleh Istri Tapi Cerainya Tetap Ada Di Suami Karena Memang Untuk Menjatuhkan Talak Ada Di Suami Kalau Istri Cuma Nugat Cerai Lalu Hakim Ketika Sudah Sesuai Dengan Kompilasi Hukum Islam 8 Syarat Ini Maka Hakim Maka Memaksa Seorang Suami Untuk Menjatuhkan Talak Yang Pertama Hakim Akan Mengabulkan Kuluh Seorang Istri Bila Mana Suami Selingkuh Berzinah Kecanduan Hamar Judi Yang Tidak Bisa Dibubah Terus Menerus Dia Melakukan Hal Itu Maka Pasti Hakim Akan Mengabulkan Kuluh Dan Ini Sesuai Dengan Syarat Islam Yang Pertama Ini Sesuai Kita Mau Fretel Jadi Yang Pertama Sesuai Memang Dalam Islam Juga Begitu Kalau Ada Seorang Suami Selingkuh Berzinah Mabok Mabok Berjudi Dan Tak Bisa Diubah Dia Terus Melakukan Hal Itu Terus Menerus Maka Dalam Islam Juga Ini Salah Satu Yang Dibolehkan Seorang Sifudu Disesuai Bapak Yang pertama Kompilasi Hukum Islam Yang kedua Suaminya Pergi Dua tahun Berturut-turut Tanpa Kabar Tanpa Ada Kejelasan Tanpa Ada Pemberitahuan Berturut-turut Dua tahun Enggak Dikasih Nafkah Lahir Enggak Dikasih Nafkah Batin Ini beda Dengan Seorang Suami Yang Pergi Istrinya Tau Istrinya Seperti Orang Yang Kerja Di Laut Seperti Orang Yang Belajar Di Timur Pengah Kan Ada Suami-suami Yang Masih Belajar Ngejar S2 S3 Di Luar Negeri Istri Itu Istri Relah Boleh Kalau Itu Mau Berapa Tahun Juga Tapi Ini Ceritanya Adalah Seorang Suami Yang Tidak Punya Kabar Yang Tidak Ada Kabar Istri Nunggu Menunggu Ini Kemana Ini Suaminya Tidak Ada Kabar Maka Saat Itulah Dua Tahun Berturut Istri Boleh Mengajukan Kulu Di Hadapan Hakim Atau Di Pengadilan Pasti Hakim Akan Mengakulkan Dan Ini Sesuai Syarat Islam Ia Jaman 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 Jawa Habso Itu Pernah Bilang Seorang Istri Di Tiga Suami Ya Paling Enggak 6 Bulan 6 Bulan Itu Seorang Istri Sudah Tidak Kuat Untuk Tidak Bersama Suami Ini Dua Tahun Lama Banget Gak Habar Lagi Bukan Kerja Atau Kuliah Tapi Malah Gak Jelas Ini Sesuai Yang Kedua Yang Ketiga Menurut Kompilasi Hukum Islam Bahwa Seorang Istri Akan Dikabulkan Kulunya Bila Mana Suaminya Dipenjara Lima Tahun Gara Gara Melakukan Pemunuhan Lima Tahun Dipenjara Lima Tahun Dipenjara Terus Mohon Maaf Ya Dalam Kurul Lima Tahun Itu Kan Gak Gak Memberikan Nafkah Atau Suaminya Sulit Untuk Yang Memberikan Nafkah Lahir Bakin Terhadap Istri Lima Tahun Lama Itu Dipenjara Maka Istri Boleh Melakukan Kuluk Dan Kalau Di penjara Gak Bisa Melakukan Apa Sedangkan Istri Butuh Nafkah Butuh Ya Nafkah Lahir Maupun Bantin Ini juga Sesuai Gak Apa Jadi Boleh Aja Ketika Suami Di penjara Karena Melakukan Pembunuhan Bukan Karena Fitnah Bukan Karena Saksi Falsu Saya Pernah Ceritanya Bapak Ada Seorang Yang Ini Dekat Komplek Kita Komplek Gria Depo Pasri Dekat Mesir Alhuda Itu Kesian Sekali Dia Enggak Korupsi Uang Milyara Tapi Di fitnah Korupsi Uang Milyaran Yang Nuduh Yang fitnah Ini Menghadirkan Saksi Falsu Jadi Disetting Diskenariokan Bahwa Dialah Yang Melakukan Korupsi Terhadap Uang Perusahaan Atau Kantor Akhirnya Dia Di penjara Dalam Penjara Dia Stres Dan Akhirnya Mengalami Gak Buat Jiwa Karena Dia Enggak Melakukan Dan Orang Tahu Persis Orang Jujur Orang Baik Enggak Pernah Sedikitpun Dia Melakukan Hal-hal Yang Negatif Atau Melakukan Korupsi Gitu Enggak Pernah Dia Enggak Tahan Enggak Kuat Iman Tampaknya Di fitnah Dengan Dihadirkannya Saksi Pasuk Akhirnya Dijugoskan Penjara Lagi Sama Sekali Tidak Sepesarkun Mengambil Uang Itu Sungguh Orang-orang Seperti Sangat Degas Sekali Kejam Membuat Orang Jadi Gilang Hanya Kita Berlindung Berdoa Agar Terlindung Dari Fitnah Orang-orang Zolim Karena Boleh jadi Itu Menimpa Orang-orang Menimpa Keluarga Kita Enggak Salah Tapi Ternyata Difitnah Nah Kalau Misalkan Suami Dipenjara 5 tahun Gara-gara Membunuh Ini Bisa Seorang Istri Mengajukan Sesuai Yang keempat Suami Zolim Terhadap Istrinya Suka Melakukan KDRT Berbuat Suaneng-wenang Menganiaya Istrinya Sampai Istrinya Itu Gak kuat Gak tahan Akhirnya Dia Melakukan Hulu Ini Pasti Dikabulkan Oleh Hakim Dan Sesuai Nasihat Islam Gak Boleh Seorang Suami Zolim Terhadap Istrinya Apalagi Dalam Islam Itu Sangat Ketat Bapak Sesudara Terhadap Seorang Wanita Nabi Mengumpamakan Memisalkan Wanita Itu Bagaikan Gelas-gelas Kaca Itu Satu Perumpamanya Cakep Yang kedua Wanita Itu Diperumpamakan Sebagai Tulang 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 Yang Bengkok Kalau Misalnya Diluruskan Keras Dia akan Patah Gitu Jadi Agak Agak Sulit Untuk Apa Namanya Agar Istri Ini Apa Namanya Solehah Gitu Gak Gak Bagus Gitu Gitu Gak Didik Gak Bagus Jadi Ini Harus Hati-hati Gelas-gelas Kaca Juga Harus Hati-hati Kalau Gak Hati-hati Gelas Kecah Itu Gelas Kaca Nah Maka Di dalam Islam Sangat Perhatian Terhadap Masalah-masalah Seorang Istri Atau Wanita Jadi Gak Boleh Seorang Suami Itu Berbuat Zolim Yang Keempat Sesuai Berarti Sesuai Dengan Syariat Islam Yang Kelima Suami Cacat Badan Sedih Memang Kalau Kita Baca Kompilasi Hukum Islam Ini Jadi Suami Cacat Badan Sehingga Tidak Dapat Menjalankan Wajibannya Sebagai Suara Suami Pada Saat Itu Istri Boleh Hulu Ya Mungkin Ada Mohon Maaf Ya Ya Dalam Segala Hal Bukan Hanya Batin Tapi Lahir Gak Dibat Bisa Penuhi Ini Boleh Kalau Cacat Badan Suami Cacat Badan Yang Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Seorang Suami Boleh Hulu Isram Juga Boleh Walaupun Kita Lihat Di TV Ada Ya Allah Ya Mohon Maaf Dia Tidak Berhijab Di TV Tidak Tidak Berhijab Kita Tidak Tidak Ini ya Mendeskreditkan Yang berhijab Tidak 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 Berhijab Suaminya Suaminya Lumpuh Yang Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Bahkan Mandinya Segala Apapun Diurus Oleh Istrinya Ketika Ditanya Kok Masih Bersama Kok Masih Mau Gitu Gak Cerai Atau Tidak Tidak Hulu Dia Jawab Tulus Kelihatan Dari Wajahnya Dari Hati Kelihatan Dari Wajah Maksudnya Orang Tulus Nampak Walaupun Kita Tidak Tidak Tau Pasti Tapi Kelihatan Luar Biasa Ya Kan Orang Awam Ini Orang Awam Kalau Dari Sisi Agama Awam Tapi Memiliki Hati Yang Jernih Yang Pening Masya Allah Kesabing Mus Dadah Dia Bila Saya Enggak Enggak Bisa Waktu Senang Saya Bersama Pas Susah Masa Saya Diga Is Suami Saya Gitu Jawabannya Di TV Saya Lihat Langsung Langsung Air Mata Sengaja Mengalir Dalam Wajah Saya Insya Allah Soalnya Kita Kebayang Bapak Seserah Kalau Itu Terjadi Pada Diri Kita Bisa Jadi Apapun Musbah Bisa Bisa Menimpa Kita Tidak Berdaya Lumpuh Mungkin Kecelapaan Ya Sebagainya Kena Penyakit Tapi Ada Istri Yang Setia Maksudnya Yang Walaupun Dia punya Kesempatan Untuk Melakukan Puruh Tapi Dia Didak Lakukan Itu Masya Allah Ini Luar Biasa Bawa Saudara Jadi Kadang Akhlak Mulia Itu Muncul Dari Kadang Orang Orang Yang Awam Agama Yang Kadang Kadang Pemahman Agama Masih Jauh Tapi Beningnya Hati Luar Biasa Muncul Dari Orang Orang Seperti Di Dalam Kompilasi Luqim Islam Di Dalam Sat Islam Punya Peluang Saya Sebut Artis Bukun Kondrong Dia Punya Sakit Yang Dia Nggak Bisa Napa Ngapain Dia Harus Dibokong Dan Istri Melakukan Hulu Ini Bukan Aib Bukan Memang Disediakan Dalam Kompilasi Uqim Islam Disediakan Gapak 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 Namanya Gugat Gugur Gondrong Pernah Dengar Namanya Gugur Gondrong Gapak 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 Ini Hanya Sebagai Contoh Ada Ada Orang Orang Seperti Itu Pak Zainal Asikin Biar Mana Ingin Ada Ketua Luar Tadi Udah Isik Silahkan Pak Zainal Tafal Masyukur Ya Tati Jalan Salam Salam Baik Nah Jamain Dirahmati Allah Tafal Itu Yang Kompilasinya Yang Kelima Jadi Suami Cacat Badan Sehingga Dia Tidak Dapat Melakukan Tanggung jawabnya Sebagai Suara Suami Boleh Istri Melakukan Dan ini sesuai syarat islam Yang Keenam Ini Istri Mengajukan Kulu Saya Khawatir Istri Yang Mengajukan Kulu Ini Gara-gara Cacat Terus Menerus Terkena Ancaman Hadis Nabi Salam Tidak Mencium Baunya Surga Mohon maaf Ya Yang Namanya Cacat Rumah Tangga Biasa Terus Menerus Gimana Terus Menerus Ya Ada Solusinya Gitu Gak Mungkin Sebuah Keluarga Itu Dia Ada Manyam Itu Gak Mungkin Dusta Itu Kalau ada Yang Bilang Saya Keluarga Saya Gak Pernah Cacat Ada Manyam Jangan Kan Kita Nabi Muhammad S.A.W. Begitu Keluarga Gak Ada Manyam Aja Kalau Ada Dusta Kenapa Keluarga Nabi S.A.W. Sudah Mengalami Percek Cokan Percek Cokan Sahabat Sahabat Nabi Juga Sahabat Banda Banda Contoh Kita Contohin Kitab Ini Kita Contohin Dalam Hadis Dari Sahabat Yang Bermasalah Yaitu Bermasalah Karena poligami itu bukan hal yang Haro Bukan hal yang Kayak zina gitu, bukan Ini termasuk nih Ya istri-istri yang ketika Suaminya poligami Kemudian dia mengajukan Minta cerai Ini gak baik gitu ya Gak boleh Jadi ini gak sesuai Karena cek-cok ini bisa diselesaikan Dengan kepala dingin Ya Dan tidak dengan khulu Ya jadi yang satu ini yang kita Tidak setuju ya Karena cek-cok ini masih bisa diperbaiki Yang ketujuh Dalam kompilasi hukum Islam Suami melanggar Sigo taklim Yang biasanya itu dibaca oleh Di depan pengguluh ya Saya sebagai suami Bila mana tidak memberikan Nafkah kepada isu 6 bulan berturut-turut Dengan ini akan dijatuhkan Talak satu Misalnya Tapi alhamdulillah MUI sudah menyampaikan Gak perlu dibaca Sigo taklim Kan dulu wajib banget tuh Saya ingat banget Mesti dibaca Sigo taklim dari satu Sampai sekian Ya MUI kemudian Mengeluarkan pendapatnya Bahwa gak perlu dibaca Sigo taklim Ya gak ada kewajiban Membaca Sigo taklim Kebanyak tuh ya Di dalam sigo taklim Peraturan-peraturan Atau Perjanjian-perjanjian Itu banyak banget Ini juga sesuai Gak apa-apa Yang kegelapan Yang terakhir Suami Murtad Pindah agama Manakala suami Murtad Pindah agama Bolehlah seorang Istri Melakukan kulu Ya Sesuai Dengan syariat Islam Nah itulah Delapan Kompilasi hukum Apa Kompilasi hukum Islam Delapan syarat Supaya Seorang istri Kulunya Dikabulkan Nah jamai Dirahmat Ya Allah Kulu itu Selara bahasa An-Nazaw Luhotan Yaitu Artinya Melepaskan 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 itu Maksudnya apa Karena dalam Al-Quran Allah nyatakan Hunna liba Sula kum Antum liba Sula Hunna Kalian itu Suami istri Dibagaikan pakaian Artinya Kalau pakaian Sudah dilepaskan Sudah ditanggalkan Sudah gak mau Bersatu lagi Sudah mau Berpisah Gitu ya Secara Klu Kalau secara Terminologi Atau istilah Bahwa Hulu itu Artinya adalah Peceraian Yang terjadi Antara suami istri Atau gugatan Cerai yang dilakukan Oleh istri Dengan kompensasi Atau Iwau Dengan kompensasi Ganti rugi Selanjutnya Kalau ke bahasa kita Iwau Kompensasi Jadi jangan Jangan dikira Hulu itu Cuman Saya minta Guga cerai Nanti ada Kompensasinya Dari istri Untuk suami Mahar Berkenaan jumlah Mahar Misalkan Seorang Suami Memberi Mahar Rumah Atau Emas Kepada istri Maka nanti Dikembalikan Kalau buruk Karena apa Karena istri Ingin berpisah Maka Maharnya Dikembalikan Kepada suami Suami Maharnya Gimana dong Apakah pas Atau kurang Pas itu Sepadan ya Atau lebih Bebas itu Yang penting Ada kompensasi Boleh Lebih Boleh Sepadan Boleh Kurang Ya Nah Jamai Ya Rahmat Ya Allah Ta'ala Mari kita simak Ini pernah juga Terjadi Masalah Kholu Di zaman Nabi Sallallahu Walaikum Riwayat Hadith Imam Bukhari Ini hadith Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhuman Ya Anna Imro Atad Thabit Bin Khois Atad An Nabi Sallallahu Walaikum Fakalat Ya Rasul Allah Masya Allah Ini ada orang Ya Seorang istri Disini disebutnya sih Imroqah itu Istri Sabit Istri Sabit Di keterangan yang lain Dalam kitab Dari disebut Istrinya Namanya Jamilah Jamilah Ngadu Atau datang Kepada Nabi Sallallahu Assalam Ini Danglil Kalau Hulu Itu Di depan Hakim Dulu Di depan Rasul Sallallahu Assalam Ya Kemudian Diceritakanlah Apa yang terjadi Terhadap Dirinya Ya Bahwa Sabit Begini Begini Sabit Melakukan Ini Kalau dalam Hadis Bukhari Enggak Disebutkan Permasalahan Yang Yang Apa Disampaikan Nanti Disebutkan Seperti Dalam Riwayat Anasai Riwayat Anasai Disebutkan Spesifik Masalahnya Kalau dalam Bukhari Masalahnya Disebutkan Ya Terus Kata Nabi Sallallahu Ketika Wanitanya Mengadu Apakah Engkau Bersedia Memberikan Kebun Ya Kebunnya Atau Melakukan Konversasi Kepada Sabit Bin Kais Wanita Itu Menjawab Ya Naam Ya Kuala Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Iqbbil Al-Hadir Wa Tol Iqha Maka Katanya Apa Namanya Rasulullah Berikan Kebun itu Yang dulu Sebagai Mahar Berikan Kepada Sabit Bin Kais Dan Rasul Bila Kepada Sabit Bin Kais Ceraikan Satu Kali Ceraikan Satu Kali Talak Terhadap Istrimu Jambilah Gitu Ya Kemudian Sabit Bin Kais Melakukan Cerai Lalu Sebabnya Kenapa Istrinya Sabit Bin Kais Ini Melakukan Kuluk Mugatan Cerai Dalam Hadis Triwayat Anasai Jelas Kali Ternyata Sabit Bin Kais Melakukan KDRT Memukul Jadilah Memukul Istrinya Sampai Berdarah Darah Begitu Jadi Ternyata Jelas Jelas Maksudnya Kalau Ada Dua Hadis Kita Lihat Hadis Yang Lain Maksudnya Kalau ada Satu Hadis Lihat Hadis Jadi Kalau ada Hadis Umum Kita Belum Tau Permasanya Apa Ini Kok Belum Jelas Ini Nah Kita Lihat Triwayat Yang Lain Baru Kemudian Kita Mendapat Apa Namanya Pemahaman Pengertian Yang Lengkap Terhadap Hadis Tersebut Yang Tadi Umum Oh Ternyata Masalahnya KDRT Sehingga Rasulullah Sallallahu Sallam Mengizinkan Atau Membolehkan Wanita Ini Atau Istri Ini Melakukan Hulu Kompensasinya Tadi Kebun Yang Diberikan Wanita Ini Belak Iya Saya Berikan Kebun Hidun Kepada Habib Bin Khois Itu Dalam Hadis Kemudian Dalam Al-Quran Al-Karim Di Dalam Surah Al-Bakuan 29 Allah Nyatakan Ya Kalau Memang Dalam Sebuah Rumah Tangka Itu Bisa Lagi Di Persatukan Gak Bisa Lagi Di Apa Dibina Gitu Ya Atau Kamu Terjadi Khawatir Akan Terjadi Perbuatan Dosa Yang Melanggar Hukum Allah Misalnya Ya Sudah Lakukanlah Hulu Dengan Kompensasi Dengan Iwak Jadi Gitu Bapak Prosedur Daripada Hulu Itu Ya Dia Seorang Istri Nanti Akan Memberikan Kompensasi Maharnya Kan Sebenarnya Kalau Misalkan Belum Bercerai Mahar Itu Gak Boleh Gak Boleh Dipakai Oleh Seorang Suami Keduali Atas Izin Dari Istrinya Karena Itu Milik 100% Istri Tapi Kalau Sudah Berpisah Sudah Berarti Memang Gak Mau Lagi Berhubungan Suami Istri Membina Rumah Tangga Jadi Boleh Dilakukan Apa Namanya Itu Maharnya Dikembalikan Kepada Suaminya Itu Jamai Jamai Macau Allah Jadi Itu Pengertian Tentang Kuluk Jadi Dilakukan Oleh Seorang Istri Kemudian Disini Ada Beberapa Pendapat Baru Berkaitan Dengan Kuluk Tapi Sebelumnya Kita Sampaikan Bahwa Kuluk Itu Beda Dengan Talak Kalau Talak Itu Mesti Nunggu Masa Idah Kalau Pulu Tidak Perlu Jadi Tidak Ada Nunggu Masa Idah Dia Bisa Dilakukan Kapan Saja Kalau Memang Sudah Memenuhi Ya Syarat-syarat Tadi Kalau Cuma Alasan Ekonomi Ini Ekonomi Alasan Seorang Istri Melakukan Pulu Masa Ekonomi Misalkan Waktu Pandemi Pekerjaan Jadi Berkurang Di PHK Ini Tidak Boleh Alasan Cerai Gara-gara Ini Kan Kalau Kita Lihat Datanya Di Pengadilan Negeri Itu Waktu Pandemi Banyak Yang Ngantri Di Pengadilan Itu Bukan Ngantri Sembako Atau Ngantri Apa Ternyata Ngantri Pengen Bukan Cerai Gara-gara Apa Ya Suaminya Di PHK Harusnya Dikasih Kesempatan Dulu Suaminya Berusaha Baru Seorang Istri Melakukan Hal-hal Tadi Tapi Ini Baru Aja Mulai Baru Aja Di PHK Belum Ada Kesempatan Suami Untuk Mencari Usaha Lagi Tapi Sudah Melakukan Itu Kena Ancaman Tadi Tidak Mencium Baunya Surga Nah Jaman Dirahmat Ya Allah Ta'ala Yang Menjadi Perbedaan Pendapat Di kalem Para Ulama Adalah Mas'alah Dari Hulu Itu Jatuhnya Baim Kubro Atau Baim Sukro Kalau Baim Kubro Bapak 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 Baim Kubro Ini Berat Banget Kalau Baim Kubro Jadi Seorang Istri Ya Gak Bisa Kembali Lagi Lalu Baim Kubro Gak Bisa Kembali Lagi Kepada Suaminya Kecuali Dia Nikah Dulu Berhubungan Suami Istri Baru Bisa Nah Sebagian Lagi Berpendapat Bahwa Masuknya Baim Sukro Ya Kayak Tadi Nabi Sosara Mengatakan Pada Sabit Bin Khois Ya Sabit Bin Khois Yaitu Ya Ceraikan Satu Kali Cerai Satu Kali Talap Berarti Masih Bisa Rujuk Masih Bisa Rujuk Kembali Tapi Kalau Sudah Baim Kubro Bisa Kembali Cuman Ya Istrinya Mantan Istrinya Harus Menikah Lagi Dengan Lagi Lagi Lain Lalu Berhubungan Suami Istri Ya Kemudian Dicerai Bercerai Lalu Nikah Lagi Sama Matan Suaminya Jadi Berat Kalau Baim Kubro Nah Kemudian Apakah Jatuhnya Talap Atau Fasah Kalau Fasah Berarti Batal Kalau Talap Berarti Cerai Maka Jumur Ulama Mengatakan Bahwa Jatuhnya Talap Sama Seperti Seorang Suami Mentalap Istrinya Apakah Satu Atau Dua Atau Tiga Tapi Disini Ya Disampaikan Bahwa Talap Satu Seperti Yang Disampaikan Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Tabith Bin Qais Najam Adirahmat Ya Allah Ta'ala Ini Adalah Solusi Dalam Islam Di Dalam Menghadapi Problematika Kehidupan Dalam Rumah Tangga Solusinya Seperti Ini Karena Ada Orang Ini Banyak Masuk Weah Saya Saya Kadang Kadang Tidak Balas Karena Pertanyaannya Sama Jadi Agak Bosen Kalau Pertanyaannya Sama Berulang Kadang Padahal Pertanyaan Sama Ada Tapi Tanya Terus Biasanya Suka Ada Yang Bukan Jama Bela Kasa Bukan Jama Luar Marah Tidak Kok Dijawab Padahal Pertanyaannya Sama Saya Bila Kalau Misalnya Sudah Tidak Kerasan Dengan Suami Istri Sudah Lakukan Hulu Atau Cerai Atau Suami Mentalak Istrinya Gimana Ustaz Soalnya Suami Saya Ini Waktu Lagi Menyatakan Talak Lagi Emosi Lagi Marah Saya Udah Bilang Bahwa Kalau Lagi Marah Kondisi Lagi Marah Ada Ulama Yang Berbedapat Itu Tidak Jatuh Talak Tapi Ulama Sebagian Berbedapat Itu Jatuh Talak Mau Marah Kalau Talak Sore Jelas Berarti Jatuh Talak Saya Talak Kalau Saya Cerai Kalau Jatuh Talak Mau Dalam Keadaan Marah Mau Dalam Keadaan Tidak Marah Mau Ada Saksi Mau Tidak Saksi Ada Sebagian Ulama Berbedapat Ada Dua Saksi Tapi Ujung Kalau Dalam Pengadilan Jadi Pengadilan Itu Baru Kemudian Apakah Talak Itu Sah Atau Tidak Biasanya Pengadilan Sebelum Talak Mediasi Dulu Supaya Mereka Bisa Bersama Dulu Tapi Kalau Enggak Mendapat Di jalan Butuh Ya Cerai Berulang Terus Saya Bilang Sudah Kalau Memang Tidak Tidak Kerasan Terus Terus Terulang Kayaknya Suaminya Sudah Tidak Pengen Bersama Lagi Karena Sudah Berkali Mungkin Ada Kali Puluhan Kali Masalah Sama Masalah Sama Cerai Cerai Saya bilang Memang Seorang Suami Tidak Mudah Atau Jangan Mudah Mengukap Kata Cerai Bahaya Walaupun Ada Perbedapat Bahwa Kalau Marah Tidak Jatuh Cerai Tapi Saya Khawatir Khawatir Itu Bisa Jatuh Cerai Karena Tolaknya Sorry Jelas Jelas Saya Cerai Kamu Saya Talak Kamu Talak Satu Tidak Ngerinya Jatuh Terus Kemudian Dia Bersama Jadi Nanti Pendikahnya Gasa Walaupun Memang Ada Pendapat Ya Talak Baru Jatuh Kalau Sudah Diputuskan Oleh Pengadilan Jadi Kalau Pengadilan Sudah Menyatakan Jatuh Talak Terus Ada Surat Cerai Sudah Selesai Itu Jadi Banyak Pertanyaan Terus Ada Masalah Wali Hakim Eh Wali Anak Di luar Nikah Ini Berkali Kali Nanya Saya Tidak Balas Soalnya Sama Sama Jawabannya Jujuh Ya Kalau Tidak Dibalas Sekarang Sama Jawabannya Saya Bilang Sama 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 Persis Berpuluh Kali Ketanya Sama Saya Bilang Begini Kalau Anak Di luar Nikah Atau Walinya Gak Boleh Ayah Biar 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 Hakim Terus Gimana Nanti Kalau Anak Ketanya Ya Itu Pinter Pinter Orang Tuh Pinter Pinter Mungkin Ayah Gak Pandai Ngomong Atau Kalau Nanti Ngomong Takut Salah Gitu Pokok Pinter Pinter Orang Tua Aja Karena Dalam Agama Gak Bisa Semua Ulama Juga Yang Berdapat Apa Boleh Anak Di Luar Nikah Kemudian Wali Hakim Walinya Ayah Biologis Harus Dari Wali Yang Lain Wali Hakim Jadi Gak Boleh Ayah Karena Alham Hadis Jelas Terang Bahwa Orang Yang Ya Berhubungan Di Luar Nikah Terus Kemudian Sampai Hamil Kemudian Ada Anak Maka Anak Nasab Nggak Nasab Ke Ayah Kutus Nggak Nasab Ke Ayah Kemudian Nggak Boleh Jadi Wali Anak Nanti Kalau Sudah Mau Nikah Saya Bisa Jawab Saya Nggak Nggak Dijebak Boleh Jadi Nanti Saya Dosa Saya Nggak Bisa Harus Dengan Wali Hakim Jadi Ayahnya Nggak Boleh Menikahkan Anak Biologisnya Karena Dari Hubungan Di luar Nikah Tentang Banyak Banyak Yang Masuk Di Tentang Apa Namanya Perceraian Terus Perceraian Buga Cerai Bahkan Yang Unik Ada Satu Dua 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 Orang Yang Mohon maaf Usianya Sudah Pena abad Mungkin Kitaran Usia 80 Tahun 80 Tahun 85 Tahun Gitu Ada Jadi Waktu mudanya Nggak ada Kata-kata Cerai Justru Pas Usia Senjak Itu Ada Kata-kata Cerai Ya Allah Ya Rabbi Masya Allah Ini Agak Kalau Saya Agak Ini Miris Gitu Kenapa Di usia Senjak Justru Muncul Kata Talang Tapi Di usia Muda Enggak Sama Sekali Kebar Alhamdulillah Saya Hadir Untuk Menengahkan Agar Apa Namanya Mereka Bersatu Lagi Alhamdulillah Kan Itu Gampang Kalau Talak Satu Tinggal Rujuk Nggak Perlu Pertikahan Baru Tinggal Rujuk Suami Bilang Saya Rujuk Kamu Ya Ya Udah Selesai Kamu Boleh Lagi Saya Nanti Kita Berdua Lagi Wah Pelukan Masya Allah Badan Nangis Saya Ikut Juga Haru Alhamdulillah Mereka Bersatu Lagi Kalau yang mudah-mudah Mungkin dalam tanda petik Masih Ini ya Wajar Tapi kalau sudah Senja ini Masya Allah Tapi saya salut Sama beliau ini Dari sejak Muda Sampai usia 85 tahun 80 tahunan Itu Nggak pernah ada Macam-macam Baru kali itu aja Di usia senja Dia melakukan hal itu Di pelajaran besar Buat saya Khususnya Ternyata Kehidupan itu Memang Sampai Kita Usia lanjut Juga Masih Terus Di uji Yang Pak Aryo Juga bilang Kalau di Tasim Di lawa Masya Kalau di Komplek Pensiun Itu malah Bingung Nyari uang lagi Ya kan Saya bilang Mesin-mesin Yang biasanya Udah pensiun Rame Di prumas Depan samsat Ada mesin alikmah Itu sudah Pensiun semua Prumas mungkin Pensiunan Negeri kali ya Itu banyak Mesin yang Rame Penuh Zuhur Asal Maghrib Isya Karena Pensiunan Semua Nah Di Belakasa Kata Santis-Santis Tahsin Kalau disini Kami ini Ustadz Habis pensiun Bikin Jari duit lagi Nah Jadi Jamai Dan rahmat Ya Allah Itulah Kehidupan Jadi Sampai Akhir Hayat kita Terus akan Di uji Oleh Allah Jadi Gak Pandang-pandang Udah Beres nih Udah lanjut Usia Enggak Justru Penentuan Di situ Di akhir-akhir Kita mau meninggal Nah Di lam-islam itu Yang dilihat adalah Akhirnya Proses Akhirnya Gimana nanti Apakah Dia akhirnya Menutup Menutup Akhir Dengan Usul Fatima Atau Menutup Akhir Hidup Dengan Suhur Fatima Kan Yang akhirnya Karena Ada orang Yang awalnya Baik Akhirnya Jadi jelek Ada Yang saya Berceritakan Seorang Muhaddi Di Mesir Kalau Aldan Naik ke atas Dulu kan Belum ada Speker Eh pas 5 menit Mau Aldan Dia ngeliat ke bawah Ada wanita cantik Turun ke bawah Karena dia merasa Aldan masih lama 5 menit lagi Dia turun Langsung Ditembak Wanita cantik Di Mesir Wanita Optik Ternyata Optik Katanya sih Cantik-cantik Wanita Mesir Yang itu Benar nih Yang orang Soleh ini Tertarik Wanita ini bilang Kita gak bisa nikah Karena saya Nasrani Tampu Muslim Akhir saya Gak akan izinkan Saya nikah Dengan kamu Yaudah Saya Masuk dalam Agama kamu deh Saya tinggalkan Sekarang Agama saya Tinggal Ya Gak jadi ada Ya Besok Dia girang banget Dia dapat wanita cantik Walaupun beda agama Dan dia juga Sudah keluar agama Dia rela Dia mudah sekali Padahal dia Sudah lama Jadi orang sole Kemudian Pas hari Haknya mau Nikah Dia naik-naik Ke bukit Seneng Dia kegirangan Ke bukit Pengen Melampiaskan Kebebasan Jatuh Terpelas Mati Gak dapat agama Gak dapat wanita Ada Kayak gitu Hati-hati Kita banyak Amal Kita banyak Ibadah Belum tentu Nanti akhir-akhirnya Usul Hukimah Kayak gini Ada Kayak gitu Banyak ujian Nanti justru Makin Kita mendekati akhir ayat Makin Godaannya Makin keras Makin Makin besar Ada juga kan Di dalam hadis Kita priada Sorry Preman Membunuh ya 99 orang Dibunuh Sama dia Akhirnya Dibunuh lagi Satu Genep Jadi seatus Gara-gara aja Gak ngasih solusi Saya udah membunuh 99 nih Gimana Terima gak tau saya Enggak Langsung dibunuh Dia bilang enggak Seratus Dia nanya lagi Orang bijaksana Orang alim Yang tawa agama Allah maha Luas Apunannya Sebesar apapun dosa kamu Kamu akan diapun Tapi syaratnya Kamu hijrah Dari kampung yang jelek Menuju kampung yang baik Jadi kampung yang penuh Begelapan Menuju kampung yang penuh Cahaya Pindah Dari kampung Emang dia Mau Toba gitu ya Pindah Nah di tengah-tengah Dicabut Jawanya Sama Allah Singkat cerita Diampunin kan Sama Allah Diampun Dapat sum Dapat rahmat Bayangin Yang awal hidupnya Jelek Akhir hidupnya Tapi jangan punya pikiran Kalau begitu Jelek-jeleknya dulu aja Nanti akhir hidupnya Enak Kalau belum tentu Soalnya Kemudian Ngobrol Kemudian ngobrol Susah Kalau bisa Karena Biasa Makanya Jangan punya pikiran Kayak itu juga Gak apa-apa deh Saya mah Sekarang Nakal-nakal dulu lah Bandal-bandal dulu Boboy-boboy dulu Nanti akhir ayatnya Akan jadi bagus Wallah Mungkin sampai disini dulu Kajian kita Kalau apa yang Jalan-jalan Tentang Kulu Jadi Kesimpulannya Kulu itu Hak Daripada Seorang istri Yang Disediakan Dalam islam Dengan syarat-syarat Tertentu Gak boleh Gak ada alasan Kemudian Dia mengajukan Kulu Kalau dia Mengajukan Kulu Tanpa alasannya jelas Maka Ancamannya Dia tidak Mencium Baunya suruh Tapi Kalau ada Alasan jelas Maka Dalam Kompilasi Hukum islam Dan syarat islam Itu Dibolehkan Wabarak Alhamdulillah Saya serahkan Ke Bahasa Ikan mudah Saya mengambil Kebiasaan Materi Kerjain Seperti Biasa Matemah Yang Menyakinkan Menyakinkan Silahkan Materi Materi Lari Dari 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 Ada beberapa Kata-kata fundamental Yang diperbolehkan Diberi tersebut Diakses oleh Laki Ini berkaitan Dengan Berimanan Tantun Harta usama Ataupun Masyarakat Masya Allah Lagi Sekalian Langsung Boleh satu lagi Oh maaf Baik Saya langsung Berkenaan dengan Kalau dalam bahasa Kita ya di undang-undang kita Biasanya disebut dengan Harta gorong ini Sebenarnya gak ada Harta gorong ini sih Dalam Islam Tapi kita lagi-lagi Dihadapkan dalam produk Undang-undang negara Susah juga Sebenarnya gak ada Harta gorong ini Gak ada Yang ada Harta suami Harta suami Harta istri Harta istri Jadi gak bisa Harta bersama Maksudnya Maka Dalam Islam itu Supaya nanti Tidak timbul Permasalahan Yang rumit Nanti kalau ada Masalah-masalah Udah langsung Di ini Diikat Dipisah Atas suami ini Harta istri Harta istri ini Gitu Jadi jangan sampai nanti Pas Terjadi perceraian Ribut kan Berantem Sering tuh terjadi Gak Apa ya Aduh Ya Allah Di pengadilan Kita lihat Di TV-TV Malu juga Dulu Sedih Malu Dan Agak geli Kenapa Waktu nikah Dulu Masya Allah Istri Suami Bagaikan Apa ya Romeo dan Juliet Wah luar biasa Cintanya Sehidup semati Tapi pas Terjadi masalah Sepelek Di pengadilan Wah luar biasa Berkenaan dengan Harta Nah jadi Pak Irkalo nanti Dia ada masalah Atau Sebuah rumah tangga Ada masalah Dalam masalah Harta Maka biasanya Nanti Supaya ada Tetam di atas putih Gitu kan Ada Sarananya Gitu Sama seperti Hukum warisan Hukum warisan Itu memang Sebaiknya Langsung Konsultasikan Ke Kepengadilan Yang Berunang Karena nanti kan Biar resmi Gitu Ya Jadi hukum Islamnya Dapet Hukum negara Dapet Kalau Sama seperti Nikah siri Dengan nikah Terang-terangan Kalau nikah siri Agamanya Dapet Tapi negaranya Gak dapet Jadi bagusnya kan Negara dapet Agama juga dapet Jadi gak Timbul masalah Gitu Gak susah Ngurus-ngurusnya Nanti istri juga Kalau ada apa-apa Kalau Nikahnya Tercatat Dalam negara Kan enak Gitu Kalau siri doang Kan Kurang kuat Jadi kalau Berkenan dengan Harta Harta Kalau dalam Islam Nanti Dipilih Mana harta Suami Mana harta Istri Pokoknya gak ada Harta Gono Bini Itu yang meribut Artis-artis Disitu Atau Gono Bini Salahnya Mereka Kurang peduli Terhadap Masalah Harta Masing-masing Ini bukan Berarti kita Waspada Atau siap-siap Kayaknya pengen Banget Mau cerai Gitu Enggak Enggak Emang begitu Aturannya Biar nanti Jelas Mana harta Suami Mana harta Istri Gitu ya Pak Raya Jadi Nanti bisa Disampaikan Di pengadilan Bahwa Ini aset-aset Atau Ini Harta Saya Ini Harta Si Saya Jadi Kalau sudah Begitu Aman Nah Nanti Kalau ternyata Gono Gini Terjadi Gitu Maka Nanti Adalah Pengadilan Yang memutuskan Tentang Harta Tersebut Bagaimana Solusinya Yang Pasti Kalau Tidak Ada Harta Gono Gini Gada Ya Saya Belum Menemukan Ada Dalil Harta Komunikasi Harta Gono Gini Yang Ada Harta Suami Suami Harta Istri Harta Istri Harus Ditulis Harus Dijelaskan Secara Gamblang Yang Biar Tercampur Akhirnya Bingung Mana Harta Suami Mana Harta Istri Akhirnya Saling Mengclaim Wah Ini Atas Saya Oh Ini Atas Saya Wali Yadubillah Saya Doakan Semoga Jamah Masyafat Tidak 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 Seperti Itu Semuanya Amat Damai Tidak Sakinah Wadah Antil Jannah Sampai Ke Surga Saya Percaya Iqri Karena Bapak Semua Insya Allah Bapak Yang Soleh Yang Suka Ke Masjid Yang Lanjut Ke Masjid Yang Aktif Masjid Yang Kontribusi Yang Terhadap Masjid Banyak Insya Allah Balas Dengan Ketenangan Dalam Hidup Sakinah Awadah Walah Sampai Amin 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 Kalau Bidah Rahat Jujur Saya Sedih Belum Terjadi Sudah Sedih Apalagi Sudah Lama Ya Allah Paling Tidak Kuat Terakhir Dalam Islam Cerah Anak Betul Tapi Dibenci oleh Allah tapi dibenci makanya itu yang saya sedih kenapa dulu baik-baik ya kan maksudnya memperjuangkan cintanya waktu masih muda sampai lautan di seberangi gunung didaki luar biasa itu makanya tiba-tiba pas ada masalah sepele kok jadi cerah itu sedih belum lagi ngurus nanti hatanya belum lagi anaknya ya Allah terus nanti pasti yang jadi korban udah pasti adalah anak itu udah pasti udah pasti itu enggak mungkin enggak anak-anak yang biasanya mohon maaf niat supaya saya yang kecil-kecil anaknya jadi anaknya kayak apa ya enggak ada semangat hidup terus anaknya sepertinya enggak tahu anak hidup itu itu saya sebagai kecil-kecil yang ayah broken home gitu ya hidupnya berpisah ayah disana ibunya disana ayah nikah lagi ibunya nikah lagi ya Allah nggak nyaman saya merasakan bagaimana kalau saya jadi anak gitu wah sedih banget kalau ada yang terasa saya langsung sedih banyak yang datang ke rumah gitu Hai karena enggak ada solusi lain mentok Hai ada yang jujur itu ternyata selama ini mereka enggak jujur pas datang ke rumah jujur semuanya diceritain baru tahu suaminya Oh ternyata kamu maunya ini Oh ternyata saya baru tahu begitu mungkin selama ini mereka enggak jujur ternyata pas buka-bukaan kita nih karena kita jadi penengah gitu ya ketahuan masalahnya ternyata selama ini enggak terbuka gitu pas terbuka Oh kamu mau maaf akhirnya mereka saling telur ya kemudian nangis dan selesai pulang kadang-kadang gitu tapi ada juga yang sudah terang-kadang tetap dikekeh terhadap keputusannya ya itu haknya lah tapi Alhamdulillah tidak sedikit yang yang membaikkan lagi yang hingga hari ini Alhamdulillah masih bersatu dari tahun 2010 misalnya itu sampai sekarang lagi 2022 Alhamdulillah sudah hampir ini apa namanya kandas sudah hampir kandas tapi Alhamdulillah maka memang bagusnya kalau ada masalah dikonsultasikan ke ahlinya eh ke Ustadz atau ke konsultan dan sebagainya siapa tahu bisa diberikan solusi kalau paling tidak bisa cerita lah sampai ngabisin pisu Ustadz juga nggak apa-apa ya nggak ya penting dah plong gitu kan kalau ada solusi dia cocok misalkan dia bisa amalkan yang ambil kalau misalkan nggak bisa juga ya memang itu jalannya sekali lagi salah itu hukumnya halal tapi di benci jadi usahakan nanti hartanya gitu ya untuk dipisah dijelaskan mana hata suami mana hata istri tapi kalau misalkan kita yakin ini nggak terjadi apa-apa gitu sampai janah yang mungkin cerai gitu pokoknya mah kita mau selalu bersama gitu sampai mau kalau pemisahkan gitu ya udah cuma ini saja nggak usah dipikirin masalah harta kalau misalkan udah nggak ada kemauan arah perceraian dan sebagainya Wallahuaklam baik-baik terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya semoga ilmu pada bagian ini membawa memanfaat untuk kita semua ya doakan saya juga nih apa saya lagi nyapih si kecil lagi nyapih berdua tahun biasa bergadang dia kalau orang biasa asyik anak kecil nggak mau tidur dia bergadang itu sampai pagi ya Allah kita kembali kekaya bayi lagi siang jadi malang-malang lagi siang ya mohon doanya sampai cepat selesai ini masa-masa sapi ini sehingga anda kembali normal lagi itu tidur gampang karena kita sampinya kayak zaman dulu kalau masih pakai kait-kait antawali gitu atau jambu-jambu yang baik kita nggak mau buat merah kalau merah maka takutnya doang tapi kalau baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah madu-madu pahit eh madu mentah yang kebali itu masih ada saya madu mentah jadi diakali dengan susu apa itu susu yang bagus buat yang bagus buat susu sapi susu kedelai apa susu apa itu ya namanya merek yang pemilih-pemilih ternyata saya ini pahit banget Masya Allah saya kaget ini tidak sewa biasa kayak susu sapi pahit makanya saya pakai madu itu madu mentah jadi mengurangi rasa pahit kesian juga sih ternyata itu susu obat ya Ya Masya Allah mudah-mudahan tetap tuntas sapinya dan kita nggak bergadang lagi baik Bapak Pak kita tutup dengan doa Fatul Majlis Subhanahu Allahum Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton